Hai sahabat kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 10 Maret 2022. Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono dan Doni Rahajo sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara periode 2022-2027. Lantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis 10 Maret 2022 sore. Sebagai mana diketahui, Bambang Susantono selama ini dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Sejak 2015, Bambang menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Doni Rahajo merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yakni Sinar Maslen. Saat ini, Doni diketahui menjabat sebagai Managing Director Presiden Ofis Sinar Maslen. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option Quotex. Menurut polisi, Doni Salmanan menyampaikan berita bohong dengan membuat konten mengajak orang bermain dengan dirinya di aplikasi Quotex. Ia membuat janji-janji manis dapat banyak keuntungan saat mempromosikan Quotex. Nyatanya, tak pernah ada anggota yang menang saat bermain di platform ini. Dari modus janji manis itu, Doni Salmanan mendapatkan untung 80% dari kekalahan para korban. Rais Aam, pengurus Besar Nadatul Ulama Miftahul Akyar, mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ia pun mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada pengurus MUI. Pernyataan pengunduran diri tersebut diberikan saat pihaknya memberikan pengarahan dalam rapat gabungan Syurya Tanviziyah PBNU di Kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Maret 2022 sore. Ketua MUI bidang fatwa Asrorum Niam Soleh membenarkan bahwa MUI telah menerima surat pengunduran diri Miftahul. Untuk selanjutnya, MUI akan melakukan rapat untuk membahas surat pengunduran diri dan proses pergantian Ketua Umum MUI berikutnya akan disesuaikan dengan aturan internal organisasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan kejahatan perang setelah Rusia melakukan serangan udara yang menghentam sebuah rumah sakit bersalin di Mariupol, Rabu 9 Maret 2022. Atas serangan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan genosida terhadap Ukraina. Ia kemudian menyerukan Eropa untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia. Diduga, dari serangan itu terdapat 17 orang yang terluka. Diketahui, serangan tersebut terjadi di tengah harapan untuk evakuasi masal warga sipil dari beberapa kota Ukraina yang terkepung termasuk Mariupol. Saat ini, wilayah-wilayah yang terkepung sedang mengalami krisis makanan, air, dan listrik selama berhari-hari. Bahkan, mereka disebut mulai mengubur jenazah di kuburan masal. Pasokan bahan bakar minyak jenis Pertalite harus tetap terjaga supaya tidak terjadi kelangkaan walau ada kenaikan harga minyak dunia, efek dari perang antara Rusia dan Ukraina. Pertalite saat ini paling banyak digunakan dibandingkan jenis BBM lain. Satyawira Yuda, anggota Dewan Energi Nasional mengatakan, agar Pertalite tetap terjaga diperlukan penegakan hukum dari aparat keamanan. Sebelumnya, pengamat ekonomi UGM, Fahmiradi, mengatakan, harga minyak mentah dunia turut membuat dilema pemerintah. sebab Indonesia merupakan net importir minyak mentah. Fahmi berpendapat, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM hingga akhir Maret 2022. Jika menaikkan harga BBM, ditakutkan peningkatan infelansi tidak terhindarkan, apalagi sederet harga bahan pokok mulai melambung. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com Journey melihat dunia 5 News High Fuse High Five High Fuse 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 Terima kasih.